Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat akademi trainer apa kabar anda hari ini semoga semakin sukses makin mulia dan yang juga penting semakin sehat bukar dan segar RC Sproul dalam bukunya objection answer memberi contoh tentang bahaya orang tua yang tidak punya integritas dalam buku tersebut dikisahkan ada seorang anak muda Yahudi yang dibesarkan di Jerman anak kecil ini sangat kagum dengan ayahnya yang mengajarkan bahwa semua hal harus berpusat kepada kegiatan religius sesuai keyakinan mereka sang ayah pun sering mengajak anak muda ini ke tempat ibadah mereka sinagok saat sang bocah berusia 10 tahun keluarga mereka pindah ke kota lain yang tidak memiliki sinagok hanya ada sebuah gereja luteran di sana kehidupan orang di kota ini sangat religius dan terikat dengan nilai-nilai gereja orang-orang terbaik orang-orang terpandang di kota ini tergabung menjadi jamaah gereja luteran itu tanpa diduga sang ayah mengajak keluarganya untuk meninggalkan tradisi Yahudi dan beralih serta bergabung dengan gereja luteran ketika anggota keluarganya bertanya mengapa harus berpindah tradisi sang ayah menjelaskan bahwa itu akan menguntungkan bisnisnya bahwa itu akan menguntungkan kehidupannya si bocah kecil ini jadi kecewa ia merasa orangtuanya tidak memiliki integritas plin-plan apa yang diyakini dan dilakukannya berbeda pikiran dan tindakan sang ayah tidak selaras si bocah kecil marah dalam waktu yang cukup lama ia sangat kecewa karena ternyata sang ayah yang dibanggakannya ternyata tidak memiliki integritas ucapan dan pendiriannya tidak bisa menjadi teladan buat dirinya maka saat tumbuh dewasa sang bocah ini melanjutkan studi ke Inggris ia akhirnya menulis sebuah buku yang memperkenalkan ide dan gagasan bahwa agama sebagai candu masyarakat ia membuat gerakan yang mengajak orang lain untuk tidak percaya kepada Tuhan idenya kini tersebar ke berbagai penjuru dunia nama si bocah ateis itu adalah Karl Marx pendiri gerakan yang menyatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat anak ini akhirnya menjadi tidak percaya dengan Tuhan karena dipengaruhi oleh seorang ayah yang tidak punya integritas pelin pelan ucapannya tidak bisa dipegang keyakinannya tidak bisa dijadikan rujukan integritas yang hilang bisa melahirkan kebencian dan ketidakpercayaan serta perlawanan dari orang-orang di sekitarnya baik di rumah maupun di perusahaan maupun di lingkungan tempat Anda beraktifitas waspadalah jangan sampai integritas kita luntur karena lingkungan yang berubah teruslah berlatih agar kita punya integritas yang kuat caranya sederhana lakukan terapi integritas terapi yang berlatih agar kita terbiasa menepati janji terhadap diri sendiri karena orang yang terbiasa menepati janji terhadap diri sendiri ia akan terlatih untuk menepati janji kepada siapapun caranya pilih perilaku baru atau perilaku yang belum atau jarang anda lakukan syaratnya perilaku itu mudah dan menyenangkan untuk dilakukan berjanjilah untuk melakukan perilaku tersebut dan apabila anda berhasil menepati janji yang sudah anda buat atau dengan kata lain anda melakukan perilaku tersebut berilah diri anda hadiah yang menarik untuk anda sementara apabila anda tidak menepati janji tersebut hukumlah diri anda dengan sesuatu yang tidak ngenakan misalnya bagi anda yang tidak suka ngepel rumah jadi ngepel rumah bagi anda yang tidak suka mencuci mobil kemudian hukumannya mencuci mobil atau yang sejenisnya dan setelah itu lakukan repetisi ya kebiasaan itu diulang-ulang pengulangan perilaku tersebut terus diulangi terus diulangi sampai itu menjadi kebiasaan bagi anda cobalah hal ini agar otot integritas anda semakin memuat dan itu sangat membantu anda menjadi orang yang semakin sukses saya Jamil Azaini CEO Academy Trainer mengajak anda untuk terus meningkatkan otot integritas kita Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sila akhir videonya youtube terima kasih selamat menikmati